hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita bikin basoh ya tuh 1 kilo deh dagingnya aku udah cuci lalu kita potong-potong ternyata ini potongnya terlalu besar ya nantinya tuh agak kecil deh gak kuat si choppernya ya ternyata tuh pas dimasukin gini agak gak kuat si choppernya jadi harus dipotong-potong kecil lagi ternyata nah oke kita coba ya kita blender yang 1 kilo itu udah kita cuci bersih sampai halus ya ini dikasih es sama nanti tuh telur bumbu-bumbu gitu ya ada suara tung oke nah kita ambil kita sisihkan dan lanjutkan daging berikutnya sampai selesai sampai selesai kita tuh hanya pakai 500 gram aja ya setengah kilo gak semuanya aku pakai takut gagal jadi aku coba setengahnya aja deh yang setengahnya lagi aku simpan buat bikin apa gitu ya nah ini nah ini nah ini bubunya apa garam penyedap apa merica kemudian dikasih baking powder sedikit saja sudah kayak gitu ini tepung kanjinya itu 9 sendok ya kalau diukur-ukur itu mungkin kurang lebih ya 180 gram atau 200 gram deh kalau mau ya gak apa-apa yang penting itu tidak sebanding 1 banding 1 enggak ya 1 banding setengah deh kayaknya ya kalau ininya 500 berarti itunya 2 setengah boleh tepung tapioca kayak gitu nih oke tuh ini air mendidih ya aku tuh gak bisa bikin basok sebenarnya cuma pakai sendok aja dibulet-buletin ya kayak gini tuh ini baru percobaan pertama kali aku takut gagal tapi kata ibu atau nenek aku jangan takut gagal makanan itu kalau gagal masih bisa dimakan jadi aku pede aja bikin gitu ya oke tuh kayak gitu ternyata memang jadi kok bagus hasilnya ya tuh kayak gini tuh terapung yang udah terapung nanti diangkatin dimasukkan ke air es lalu nanti di rebus lagi ya sampai matang baru bisa disimpan di lemari es kayak gitu nah ini aku naikin pakai magic comb lagi jadi biar kelihatan ya sama kalian tuh aku gak bisa cetak pakai tangan seperti tukang-tukang basok gitu kebetulan juga gak ada plastik tangannya gitu jadi udah pakai sendok aja tuh lumayan lah apa bulatnya walau tidak sama gitu biarin ini hanya untuk konsumsi sendiri sambil aku nyoba basoknya jadi atau enggak gitu ternyata alhamdulillah jadi ya tuh kayak gini bumbunya sih ya pakai bawang marah bawang putih goreng juga jangan lupa nah aku angkatin ke air dingin ke air dingin biar dia agak mengeras lagi nanti harus direbus lagi ya sebelum masuk kulkas kayak gitu nah udah jadi ternyata begini ya bikin basok itu kalau untuk jualan biasanya ada bahan pengawetnya ya sama apa gitu lah ya untuk pengenyal gitu kalau kalian ingin pakai pengenyalnya aku saranin pakai agar-agar boleh kemudian pakai karagenan tapi aku enggak punya jadi ini tuh kayak gini aja enggak apa-apa untuk konsumsi sendiri ya mudah-mudahan bisa awet gitu nanti aku langsung coba deh bikinnya makanya enggak banyak-banyak takut gagal tadinya mau 1 kilo tapi enggak usah deh takut tuh kayak gini ya tuh udah jadi basonya mantap banget nih baso apa urat kalau ini ya karena kelihatan sekali gitu masih ada urat-uratnya bukan baso halus karena choppernya enggak bisa halus ternyata nah ini kita cobain wah enak tuh rasanya ya tuh merah-merah sedap mantap oke ternyata aku bisa juga ya bikin basok silahkan yang mau mencoba nanti di rumah masing-masing dicoba kalau memang masih ada sisa daging kurban gitu ya atau pakai daging ayam juga menurut aku sih lebih enaknya daging ayam aja lebih halus ya kalau ingin halus gitu daging ayam tuh lebih halus tapi ini juga enggak kalah enaknya kok ya tuh aku coba lagi habis dua tuh aku makanin tanpa bumbu apa-apa udah enak asal masih panas-panas ya oke sampai sini dulu aja resepnya silahkan yang mau coba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati